Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Walafiat tidak kurang suatu apa Amin Hari ini hari Rabu Tanggal 10 Mei tahun 2023 Saya Pandu Dr. Anus Mardio Melalui channel Youtube Dr. Anus Mardio Dio Ini berada di pasar ngangkruk Nah di sisi selatan dari pasar ngangkruk Ini ada warung makan Nasi rames Kemudian ada soto dan lain-lain Termasuk juga Ini di tempatnya Pak Sumati Atau Mbak Poniem Kebetulan Mbak Poniem ini adalah teman saya Waktu SD Sehingga ini seperti rogi Di tempatnya Bapak Poniem Dan warung ini sudah pilih Sejak pagi ini Setukar pukul 5 Ibu sekalian Ini pasar ngangkruk Pagi ini sebenarnya hari pasaran Kalau kemarin wagi Pond wagi kliwon Nah ini logikanya ini pasaran kliwon Tetapi masanya tampaknya juga Belum lidi di bagian ini Nah kita mampir di sisi selatannya Nah ini malah sudah rame Ini ada warung makan nasi rames Kemudian ada soto ayam Mie ayam kopi Teh, teh, teh sederu Sebelah timurnya ini ada kedai Sebelah timurnya lagi ada yang jualan culok Dan juga bagi Nah kita lihat suasananya Bapak dan Ibu sekalian Tampaknya pagi ini sudah digelar beragam makanan Terutama gorengan dan nasi bungkus Dan itu sudah siap juga makanan yang ada di sisi timur Lawuknya, sayurnya dan sebagainya Dan ini Pak Sumadi Pak Sumadi ini yang memiliki warung ini Suaminya Mbak Koniem Nah ini Pak Gidah Itu banyak sekali turunnya yang disiapkan Ada tahu susur, ada tempe Ada ketela goreng Dan juga ada bakwan Nah bahkan ketela godok pun sudah ada Eh, Pak Sum ini Ini jalan, kamu mau jambin ini Pak Sum? Jam tiga Bersama Mbak Koniem Masak-masaknya Dengan urusan penggorengan Nah ini Bapak Ibu sekalian Harganya Murah ini Rp5.003 atau berapa? Atau gimana? Rp5.006 ya Oh Rp5.006 Malah berarti kurang dari Rp1.000 Dan ini Bapak Ibu sekalian ini gorengannya Sejadah Ini baru sekitar pukul 5 lebih 15 menitan Ini tampaknya sudah Semuanya sudah ida Sudah dipasang di Tempat Gapain Gorengan Dan ini Nasi bungkusnya ini ada apa Pak? Nasi bungkusnya ada sayur Oh, tapi buatan sendiri sini ya? Rp3.000 Oh Rp3.000 Mau ngopi boleh Mau makan boleh ya Nah ini sayurannya Bapak Ibu sekalian Pagi Baru sekitar pukul 5 lebih sedikit Ini ternyata Sudah ada tempe goreng Ada Ayam Kemudian ada sayur tahu Ada Telur Wah sayur gembus Gembus apa-apa ini Pak? Wah gembus pun ada Dan ada sayur terong dan sebagainya Wah ini ternyata sibuknya luar biasa Nenang kan jualan ini ke tahun pintar Pak? Tahun Tujuh Lima Tujuh lima Berarti selawet tahun tambah Telur ikur tahun Hahaha Selawet tambah 48 tahun Ini disingkat Nah ini Ya ya Nah Bapak Ibu sekalian Tapi rumah ini memang sudah lama sekali dan nyenang sendirian ya? Iya Kok lama Kok lama ini lupa? Nah dulunya ya Lalu sini jalan ini Umpama jam setengah enam itu Udah nggak ada yang mau lewat Ah nggak Takut lah Jadi kan Tapi selama ini memang pernah ada penjahat jangan? Belum Pak? Ya kalau di sini Belum ada Kalau di sini Kalau di luar sini ya Oh Kalau di luar sini Kayaknya Oh Tapi nyenang selama tinggal di sini pernah diganggu penjahat? Ya Tidak ya Oh ya Seorang sini kok ya Tidak 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 Belum pernah ya Tidak Ya udah pernah tapi orang iseng Oh hanya orang iseng dan takut Akhirnya takut juga Tidak takut Tidak takut Tidak takut Tidak takut Setelah tahun itu Melak ngomong sama saya Oh Yang dulu itu Jangan Tidak 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 Kalau di sini masuk Remok Tidak Tidak Pedang bisa Tidak 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 Lain-tidak Tidak sudah siap sudah digelar ya minuman macem-macem mau ngopi mau es jeruk mau makanan ringan bahkan anak-anak bahkan ini ada ketela godok pun nih monggo silahkan kalau mau mampir pagi mulai jam setengah enam sudah sekalian ini bupuniem tadi saya cari-cari ke pasar Mbak poniem ini jualannya ini ceritanya sudah sejak tahun berapa ini warungan tahun 84 84 ya tapi mulai tinggal sini dan jualan yang lain kelontong infonya dari Pak Sumadi tahun 75 sudah hanya 85-an ya berarti sudah hampir 40 tahun ini dulu dulu jualannya apa saja warung ini sudah ada warungnya sudah ada wah luar biasa Oh kecil ya Oh es lilin barang Niko Oh ya eh ya sip makasih ya informasinya ini pun siap mau kejam telur hahaha lepas sampai dengan ini ke pasar baru pulang ya ya makasih ya Pak benih Mbak poniem ya sekalian demikian yang bisa kita sampaikan ini warungnya Mbak poniem namanya tidak ada namanya tapi orang sudah mengenal ini Pak Sumadi Mbak poniem ini sudah terkenal saat sejak tahun 75-an artinya saya masih kecil ini sudah jualan di sini 48 tahun sebagai penjual ya ada warung ada toko kelontongnya dan disini bahkan jual sapu jual apa eh alat pel dan sebagainya silahkan mampu sini makanannya masih fresh pagi sehingga Bapak Ibu kalau mau kerja tidak akan terlambat demikian yang bisa kita sampaikan Terima kasih atas beradanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton